Ini puding segar banget, udah gak sabar gue mau langsung aja kita potong Tuh, aduh langsung kita potek ya Mari kita coba, Bismillahirrahmanirrahim Kelapanya tuh segar, lembut, terus udah gitu jeruknya juga asem-asem manis, enak banget Dulu ini lagi panas, kayaknya enak banget deh makan ini Tapi hujan juga enak karena rasanya tuh kayak comfort banget gitu Penasaran kan gimana cara bikinnya? Langsung aja Terima kasih Untuk lapisan pertamanya, jadi kita campur dulu agar-agar sama gula pasir Ini ada agar-agar Gula pasir Kita aduk dulu Oke, terus kita masukkan air Oke, terus kita masak di kompor Kita masak sampai dia larut ya, si gulanya sama agak mendidih Oke, kalau udah mendidih kayak gini, berarti udah bisa kita matikan Mau sampai menggolak banget juga boleh ya Udah, ini kita sisihkan dulu Oke, ini untuk loyang atau cetakannya Jadi, ini ada tips sedikit Supaya nanti mempermudah pas ngelepasnya Itu, biasanya aku suka bilas Pake air kayak gini Gak usah banyak-banyak airnya Terus, bener-bener di, apa ya Airin, bener-bener diairin si loyangnya Keseluruhan Jangan lupa yang dalamnya sini juga Nah, terus udah airnya dibuang aja Sambil dibilas lagi gitu Nah, kurang lebih kayak gini Kan udah nih Kita masukin sekarang kelapanya Kita susun kelapanya Untuk kelapanya Ini yang agak ini ya Agak tua Muda ke agak tua gitu Tapi kalo misalnya mau muda semua juga boleh banget Atau mau diganti pake kopior juga boleh Oke, ini bisa langsung kita tuang pelan-pelan Oke, kurang lebih segini Jadi setengah aja Karena nanti setengahnya mau buat lapisan keduanya Jadi ini sisanya bisa dimasukin ke wadah lain Atau kalo mau pake loyang Atau cetakan yang lebih gede juga bisa Terus ini masukin ke kulkas Didinginkan Oke, sip Nah, kalo udah Sekarang kita lanjut ke lapisan keduanya Untuk lapisan keduanya Kita campurin agar-agar sama gula lagi dulu Ini ada agar-agar Terus ada gula Terus ada gula Kita aduk Air kelapa Sambil diaduk Sambil diaduk Sirup jeruknya Wah Nah ini sebenernya untuk sirup jeruknya bisa disesuaikan Kalo misalnya mau pake air jeruk yang asli juga sebenernya boleh Atau mau pake ini jeruk-jeruknya yang instan Terus kalo misalnya mau pake sedikit aja Tapi mau warnanya tetap cerah Dikasih pewarna makanan juga boleh Jadi bisa disesuaikan ya Nggak harus tok begini gitu Oke, kita masak Sambil diaduk kita masak sampai gulanya larut dan mendidih Oke, ini udah berasek banget Terus udah gitu pinggir-pinggirnya juga udah mulai Mendidih Gulanya juga udah larut Tuh, udah bisa kita matiin Kita pindahin Oke, ini tunggu sampai nggak terlalu berasek dulu Jadi sampai dia jangan terlalu panas Habis itu baru dituang ke atas lapisan pertama tadi, oke? Oke, ini udah agak mulai menurun suhunya Jadi kita bisa langsung tuang ke lapisan pertama Oke, langsung kita tuang Udah kalo udah bisa langsung kita masukin ke kulkas Oke, tinggal kita tunggu sampai puding yang set Abis itu kita plating Oke, pudingnya udah jadi Tadi udah gue cek juga Sekarang gue mau ambil di kulkas Sip Tada! Udah jadi puding kelapa jeruknya Kalo misalnya mau ditambah pakai flak Atau mau dikasih sirup jeruk lagi Itu boleh banget Tapi mau makan begini juga Seger, ya kan? Kelihatan aja tuh Udah ada kelapa-kelapanya Terus pakai jeruk Aduh, ini gue udah nggak sabar Pengen nyobain Jangan lupa juga Cobain resep ini di rumah Thank you banget Udah nonton website Kill kali ini Jangan lupa nonton website yang lainnya Yang penting tetap di Masak.TV Terima kasih